Anda masih bersama saya Cecilia Putri dalam seputar mahasiswa paling cakep kali ini pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 sebanyak 128.781 KPM di Kabupaten Purwalinga mendapat bantuan pangan beras. Melalui bantuan ini diharapkan selain untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan juga untuk membantu meringankan beban konsumsi rumah tangga para KPM menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bantuan pangan beras kepada kelombok penerima manfaat atau KPM diserahkan secara simbolis di pendopo di Boku Sumo Purwalinga. Bantuan diserahkan oleh sekda Kabupaten Purwalinga kepada 10 orang kelombok penerima KPM. Bupati Purwalinga Diahayu Ning Pratiwi melalui sambutannya yang dibacakan sekda Purwalinga menyampaikan beras bantuan pangan bagi para kelombok penerima manfaat KPM ini merupakan salah satu program dan upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Bantuan beras di pemerintah pusat akan diserahkan kepada 128.781 KPM yang tersebar di berbagai desa yang ada di 18 kecamatan di Kabupaten Purwalinga. Masing-masing KPM menerima bantuan sejumlah 10 kg setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut terhitung mulai bulan April 2023. Bantuan pangan beras bagi KPM selain untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan juga untuk meringankan kebutuhan konsumsi rumah tangga para KPM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah sekaligus sebagai upaya pengendalian harga beras agar tetap stabil. Pemberian bantuan beras ini diharapkan satu tentunya untuk mempercayai ketahanan pangan. Yang kedua juga manfaatnya ini untuk menjaga berstabilitas harga beras di pasaran dari menjelang ini bulan Ramadan Idul Fitri sampai dengan nanti setelah Idul Fitri sehingga masyarakat-masyarakat kelompok penerima manfaat ini bisa ikut merasakan lebaran ini dengan baik, bahagia, amat. Penerimanya satu saja? Ini kelompok penerima manfaat yang datanya ada dari Mises. Agar tersalurkan dengan baik diharapkan seluruh kepala OPD terkait, para camat para kepala desa dapat bersinergi dengan baik serta melibatkan seluruh pihak dan jajarannya sehingga penyerahan bantuan pangan beras ini dapat segera selesai dengan baik dan segera diterima oleh KPM untuk meringankan beban kebutuhan.